Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita di tahun pelajaran baru 2021-2022 kita bisa belajar kembali pada pagi hari ini mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberi kesehatan kekuatan oleh Allah SWT nah anak-anak sekalian di rumah marilah sebelum kita belajar marilah kita tawasul dulu kepada Rasulullah SAW dan keluarganya mudah-mudahan dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan rizu Allah mendapatkan syafaat Rasulullah dan mudah-mudahan kita diberi pemahaman agar ilmu yang kita dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin ilah hadatim Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa'ala'ali washabihi waswajihi wa duriyatihi wa'alul baytihi babarik wassalim juma'in sya'urillahi wabarakatih Al-Fatihah 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 Nah, bergerak itu bagaimana? Bahwa orang hidup itu akan bergerak Kalau manusia itu bisa berolahraga, bisa berjalan, bisa makan dengan mulutnya digerakkan Tangan bisa digerakkan, ya anak sekalian Kemudian bernafas Bernafas itu kalau manusia itu menggunakan jantung dan paru-paru Kalau tumbuhan beda, tidak sama dengan manusia Kalau hewan itu ada yang bernafas dengan paru-parunya, dengan jantungnya Kalau ikan bernafas dengan insangnya Kemudian manusia itu akan tumbuh Nah, pertumbuh itu bahwa manusia itu tidak akan langsung besar Berarti manusia itu mempunyai proses Proses pertumbuhan manusia Proses pertumbuhan binatang Nah, itu nanti akan dijelaskan di tema 1, tema 2 Yang ketiga adalah berkembang biak Yaitu memiliki keturunan Jadi semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini Baik manusia, hewan, tumbuhan itu berkembang biak Kalau manusia memiliki anak Kalau hewan juga memiliki anak Kalau tumbuhan itu berkembang biaknya Ada dengan Biji Ada dengan Dengan tunas Kemudian makan Manusia Manusia merupakan makhluk hidup Ciri-cirinya juga bisa makan Ya, agar kita berkembang tubuh kita Sehat tubuh kita Kemudian minum Kemudian peka terhadap rangsangan Seperti tumbuhan Seperti tumbuhan Kalau dipegang akan Seperti putri malu Ketika dipegang akan Akan Apa ya Akan kincup Tidak berkembang Ya Nah, itulah Nah, oke Anak-anak sekalian Bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah Bergerak Bernafas Tumbuh Berkembang biak Makan Minum Peka terhadap Rangsangan Oke, kita lanjut Anak-anak sekalian Kemudian Kita ayo mengamati Kita beralih kepada matematika Nah, matematika di sini Kita akan belajar Tentang membaca Bilangan Yaitu Ada bilangan satuan Ada bilangan puluhan Ada bilangan ratusan Dan juga ada bilangan ribuan Anak-anak sekalian Kalau kita lihat di slide ini Anak-anak di rumah Coba perhatikan ya Angka 1 pada bilangan 1 Itu termasuk pada Angka ribuan Bisa dibaca dengan Seribu Angka 2 pada bilangan Itu menunjukkan Angka ratusan Bisa dibaca dengan Dua ratus Kemudian angka 5 Pada bilangan Di situ Masuk pada Bilangan puluhan Bisa dibaca dengan Lima puluhan Kemudian angka 3 Pada bilangan di situ Bisa dibaca dengan Menilai Tiga Satuan Jadi kalau kita baca Ada bilangan di situ Maka Seribu Dua ratus Lima puluh Tiga Anak-anak sekalian Kita lanjut Nah perhatikan Cara membaca Dan menulis Bilangan Sebagai berikut Ayo kita amati Anak-anak sekalian di rumah Yang pertama Disitu ada Bilangan seribu Maka dibaca Seribu Kemudian Disitu ada Bilangan Seribu Lima ratus Lima puluh Maka akan Dibaca Dengan Tumisannya Seribu Lima ratus Lima puluh Kemudian Ada bilangan Dua Ada bilangan Enam Ada bilangan Tujuh Ada bilangan Kosong Maka Pada bilangan Disitu Akan dibaca Dua ribu Enam ratus Tujuh puluh Anak-anak sekalian Kemudian Ada bilangan Angka empat Ada bilangan Angka lima Ada bilangan Angka empat Lagi Kemudian Ada bilangan Angka nol Maka pada Bilangan itu Akan dibaca Yaitu Empat ribu Lima ratus Empat puluh Kemudian Cara mengatai Tempat Bilangan Satuan Puluhan Ratusan Dan ribuan Mari kita lihat Contoh Angka bilangan Seribu Dua ratus Tiga puluh Nah Angka bilangan Satu Adalah Ribuan Angka bilangan Dua Adalah Ratusan Angka bilangan Tiga Adalah Puluhan Sedangkan Angka bilangan Nol Adalah Satuan Nah ini Ngan sekalian Jadi sudah jelas Angan sekalian Di rumah Juga belajar Bahwa disitu Cara membaca Dan menulis Itu pada Angka bilangan Itu Seperti yang Bapak jelaskan tadi Oke kita naik Angan sekalian Dibaca Seribu Dua ratus Tiga puluh Dilihat dari Angkanya Yaitu Seribu Dua ratus Tiga puluh Tiga puluh Kita lanjut Nah kita Akan Belajar Tentang Ayo Bernyanyi Di dalam Bernyanyi itu Anak-anak Akan Diberikan Sebuah lagu Yaitu Tentang Cicak-cicak Di dinding Saya kira Anak-anakku Bisa semua Tapi yang perlu Dipahami Anak-anakku Di rumah Bahwa Di dalam lagu Cicak-cicak Di dinding itu Ada tanda Ada tanda Merah Kotak Ada tanda Merah Kotak Panjang Jadi Itu Menunjukkan Tanda-tanda Irama Yang harus Dibaca Pendek Atau Dibaca Panjang Anak-anakku Sekalian Saya contohkan Hanya Satu Satu Lagu Seperti Cicak-cicak Di dinding Nah itu Berarti Kalau ada Kotak Merah Yang kecil Itu berarti Lagunya Tidak Panjang Anak-anakku Sekalian Nah kita lanjut Anak-anakku Sekalian Nah kesimpulannya Dalam pembelajaran ini Bahwa Dalam tema Satu Subtema Satu ini Yaitu Yang pertama tadi Adalah kita Membicarakan Tentang Bahwa kita Harus Mensyukuri Nimat Allah Yang diberikan Kepada Mahluknya Berupa Manusia Tubuhan Atau Hewan Ya Yang kedua Bahwa Bersyukur kita Itu termasuk Pengamalan Sila ke satu Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Kemudian Yang kedua Kita bicara Tentang Ciri-ciri Makhluk hidup Tadi Di antaranya Makhluk hidup Itu bisa bergerak Bernafas Berkembang Bia Makan Minum Peka terhadap Ransangan Jadi Kalau ada Makhluk hidup Tidak memiliki Ciri-ciri Yang disebutkan Tadi Berarti Makhluk hidup Sudah Mati Terkena Covid Anak-anak sekalian Oleh karena itu Anak-anak Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Jaga 5M Ya Pakai Masker Cuci tangan Pakai sabun Jaga jarak Semoga kita Tetap Diberi Diberi apa Sekalian Diberi Diberi Kesehatan Dan Tidak Tetap Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Kita semua Diberi Kesehatan Tetap Dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita Akan Bertemu Kembali Di sekolah Belajar Bersama Di sekolah Berdiskusi Dengan Teman-temannya Bergembira Di kelas Sehingga Kita Belajar Tetap Semangat Kenapa sekalian Sebelum Sebelum Pembelajaran Ini saya tutup Marilah kita Membaca Alhamdulillah Mudah-mudahan Pembelajaran ini Betul-betul Diberi Kemafaatan Kepada kita Semua Amin Ya Rabbul Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alamin Amin Amin Amin